halo selamat datang di jamanis corner bersama aku jesnafianisa dan aku sayuri sayuri ya sayuri ini adalah cosplayer terkenal di bandung loh gak gitu juga amin ya amin aja deh amin by the way sayuri panggilannya apa panggil aku sayur aja sayur sayur aja temen-temen aku sih panggil aku sayur oke deh aku panggil dia sayur ya meskipun jadinya lapar bukan bukan sayur lo deh bukan sayur sok bukan ya beda bangsa ngomongin soal kamu yang suka dengan jepang nih sampai akhirnya memutuskan untuk jadi cosplayer nih ya sayur apa sih hal yang menurut kamu menarik tentang jepang yang menarik tentang jepang waduh banyak ya yang paling terpalik banget misalkan kamu suka animenya agar dorama pengilangan ya karena aku sendiri sering cosplay sih ya yang pasti yang menarik banget tuh awalnya bukan cosplaynya apa tuh anime animenya gitu kan terus dari anime mulai merambah nih kebudayaannya makanannya banyak sih yang menarik dari jepang tuh unik-unik soalnya ini ngomong-ngomong soal cosplay saya nanti panjang ini pembahasan soal cosplay ya aku mau ngomongin nih soalnya sekarang itu bulan apa ya bulan penuh cinta bulan penuh cinta emang sekarang bulan apa? sekarang bulan apa? bulan Februari Februari identik dengan apa sih sayur? identik aku kalau inget Februari sih inget coklat ya bener inget coklat banyak disekonan iya banyak disekonan beli satu dari satu aja ya nah ngomongin soal coklat ya dan bulan Februari berarti identik juga dengan valentine ya nah di jamannya station juga ada artikel menarik nih wow artikel apa? kamu pernah ini gak jatuh cinta pada pandangan pertama sayur? pernah lah pernah lah ya meskipun itu ada yang berlanjut ada juga yang cuman yaudah sebatas kayak kaget doang mungkin pasti dari kita semua pasti dari kita semua pernah mengalami hal seperti itu nah ternyata di jepang itu ada istilahnya apa tuh? jadi di jepang itu ada istilah tentang perasaan ketika jatuh cinta namanya adalah hitome bore hitome bore itu perasaan kita lagi jatuh cinta tuh? iya jatuh cinta pada pandangan pertama istilahnya hitome bore iya jadi kalo misalkan kamu nih jatuh cinta pada pandangan pertama terus jadi ah apakah aku hitome bore? iya aduh aku hitome bore nah kayak gitu waduh nah ternyata di jepang itu ada tesnya juga psikologisnya kalo misalkan kamu tuh tipikal yang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama seperti apa? aku gak tau loh kayak gimana gak tau ya karena pasti setiap orang tuh beda-beda nah ternyata disini ada tesnya nih aku juga penasaran karena aku juga gak tau oke deh langsung aja ya oh ada disini ya kepertanyaannya nih coba deh kalo misalkan kamu membayangkan kalo misalkan kamu memasuki sebuah taman wisata dan kamu menjadi pengunjung ke satu juta di tahun ini bentar bentar di pertanyaannya udah aneh bayangkan apabila kamu masuk ke sebuah taman wisata dan kamu menjadi pengunjung ke satu juta di tahun itu pengunjung spesial ya kejutan apa yang pengen kamu dapetin? tiket gratis selama satu tahun? 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 aku apa-apa? aku apa-apa aku baca dulu sebuah orkestra aku pengen ini sebuah orkestra musik yang dimainkan hanya untuk aku tapi itu jadinya kamu tipikal yang seperti apa ya? gak tau penasaran gak sih? penasaran dong nah aku punya pakar percintaannya nih yang bisa mendeteksi kalo misalkan kamu tuh tipikal yang seperti apa oke ini dia saya Aya Sensei pakar percintaan yang akan menjelaskan makna jawaban dari pertanyaan yang tadi jadi dari jawabannya itu ada A diwawancarai oleh stasiun televisi B tiket gratis selama satu tahun? C sebuah orkestra musik yang dimainkan hanya untukmu dan D tidak dipinginkan oleh karakter atau masker kenal dari taman misalkan musik apabila kalian menjawab A diwawancarai oleh stasiun televisi itu menandakan bahwa kalian akan jadi cinta pada seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengan idola kalian baik aktor, aktris, seleb, atau idol dambaan dalam menang kalian pasti telah tertanggap bahwa image tersebutlah yang menjadi dambaan kalian diwawancarai ini mengandung paham bahwa visual adalah hal yang sangat penting apabila kalian menjawab B tiket gratis selama satu tahun? itu menandakan bahwa kalian akan jadi cinta pada seseorang apabila situasinya seperti kamar romantis dimana si dia berpapasan dengan kalian di suatu tempat dan tidak sengaja bertatapan mata setelah itu dia tersenyum ke arah kalian serta di saat itulah kalian merasa hati kalian berdebuk kencang meskipun wajahnya bukan memasuki ke kalian tapi karena situasi dan kondisi kalian tidak sadar setelah jatuh cinta padanya wah hati-hati nah apabila kalian memilih jawaban C semua orkestra yang memainkan hanya untuk kamu itu menandakan bahwa kalian jatuh cinta pada suara dan aroma seseorang nah tipe ini sangat unik karena mereka bisa jatuh cinta hanya dengan suara atau aroma seseorang dimana mereka sangat peka pada dua hal meskipun bayangan wajah dari orang yang mereka sukai kurang terlihat jelas mereka dapat mengetahui bahwa mereka telah jatuh cinta nah yang terakhir nih apabila kalian memilih pilihan D didampingi oleh karakter atau maskot terkenal dari taman wisata tersebut seharian pilihan tersebut menandakan bahwa kalian adalah tipe yang jatuh cinta kepada profesi dari sang lawan jenis dia akan jatuh cinta kepada seseorang yang mengenakan seragam atau seseorang yang tampak serius dalam mendukti profesinya tipe D akan memiliki profesi yang dia sukai seperti dokter, polisi, penjaga kafe, atau lain-lainnya selain profesi, wajah dari lawan jenis juga tertutupi loh bagi tipe D ini hmmm yang ini lembut pemilih nih kayaknya jadi yang tadi itu adalah penjelasan makna dari jawaban pertanyaan yang tadi sudah cukup jelas? kalau begitu saya kembali ke lain pada Arisa dan Sayuri terima kasih oh jadi kalau aku tuh tipikal orang yang kayak gitu ya aku jadinya suka sama aroma tubuh dan juga suara seorang kayak gimana itu? tapi bener juga sih kayak gimana ya itu ya? jadi tanpa ngeliat fisik ya beda wey yang penting wangi tadi apa ya tadi tuh itu tetapan mata tetapan mata ala-ala drama gitu loh ya yang tiba-tiba jatoh tituk ini punya kamu bukan? bukan punya yang itu timbul-timbul cinta beda bisa gitu ya tapi emang bener sih aku banget itu iya sih bener ya nah kira-kira kalau misalkan kalian tipikal yang mana iya ayo kalian coba juga aja by the way yang tadi kamu ngerasa gak sih kalau yang tadi itu mirip sama kamu mukanya? maksudnya bener? enggak bener kayaknya double ganger aku deh itu mungkin ya mungkin ya atau emang kamu ini nyamar ya? enggak kebaran aku banyak dimana-mana soalnya ya itu tadi ya temen-temen tentang tipikal orang sedang jatuh cinta itu seperti apa? bisa jadi ada yang mirip sama aku atau enggak sama sayur ya nah kalau misalkan kalian pengen mendapatkan berita-berita menarik lagi yang seperti tadi ya kalian bisa langsung akses aja di japanishtation.com gitu dan jangan lupa juga tonton video dari kita di japanis corner sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati